6 Cara Menanam Sunflower Velvet Queen di Dalam Pot Sunflower atau yang lebih familiar disebut sebagai bunga matahari, merupakan jenis bunga yang tumbuh di daerah tropis seperti Indonesia. Secara umum bunga matahari masih satu famili dengan suku kenikir-kenikiran. Bunga ini sangat cocok ditanam di daerah subtropik. Bunga ini selain digunakan sebagai tanaman hias, juga dapat menghasilkan minyak yang bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Selain itu, jika Anda penyuka jambilan biji kuaci, maka Anda pasti tahu bahwa makanan tersebut berasal dari biji bunga matahari. Jika dahulu kita mengenasan flower dengan ciri khas warna bunga yang kuning menyerupai warna matahari, seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang pertanian, telah dikembangkan beberapa varietas bunga matahari jenis baru. Sesatunya ialah Sunflower Velvet Queen. Perbedaan paling mencolok dari sunflower pada umumnya teletak pada warna bunganya. Sunflower Velvet Queen memiliki kelopak bunga berwarna velvet, sedangkan bunga matahari biasanya umumnya memiliki kelopak bunga berwarna kuning. Begitu banyak orang yang penasaran dan langsung jatuh cinta dengan bunga Sunflower Velvet Queen ini. Sehingga hal tersebut membuat tanaman ini diburu dan sedang menjadi hits untuk ditanam. Tentu sebagai pecinta tanaman hias, Anda tidak mau bukan ketinggalan momen ini? Berikut 6 cara menanam Sunflower Velvet Queen di dalam pot. Menyiapkan benih Sunflower Velvet Queen Tahap awal dalam menanam bunga ini adalah tentu menyiapkan benih yang berkualitas dan memiliki daya tumbuh yang baik. Karena sedang hits, rasanya tidak akan sulit untuk menemukan seller yang menjual benihnya. Karena cukup searching melalui internet, maka Anda akan bisa menemukan banyak penjual. Namun, agar terindah dari penipuan, sebaiknya ikuti langkah dalam membeli bibit secara online. Pilih seller yang telah terpercaya dan memiliki reputasi yang dingin. Periksa review dari pembeli yang telah melakukan transaksi di toko tersebut. Pilih bibit yang bersertifikat. Tanyakan informasi detail mengenai benih yang akan dibeli. Pastikan tanggal kadal luar sebenih masih lama. Mintalah benih di packing dengan aman agar tidak mengalami kerusakan di perjalanan. Setelah benih diterima, periksa dengan teliti sesuai dengan informasi dari penjual. Simpan benih di lokasi yang sejuk. Menyemai benih Setelah tanaman benih tanaman siap, langkah selanjutnya adalah melakukan persemaian pada benih. Hal ini agar benih dapat dipindah tanamkan ke lapangan. Untuk menyemai benih dapat dilakukan seperti berikut. Siapkan tre semai. Anda dapat menggunakan nampan yang bagian bawahnya berlubang. Gunakan media tanam berupa campuran antara tanah halus dan pupuk kandang dengan rasio perbandingan 1 banding 1. Gunakan bagian yang halusnya saja. Kemudian masukkan media tanam ke dalam tre semai hingga padat. Setelah itu semai benih dalam tre semai. Siram menggunakan air secukupnya. Setelah 3 hingga 4 hari, maka benih akan mulai berkecambah. Dan pada umur 2 minggu, benih dapat dipindahkan ke dalam pot. Menyiapkan media tanam dan memilih pot tanam. Sebelum mulai untuk menanam, terlebih dahulu media dan pot tanam harus disiapkan. Media tanam bisa menggunakan campuran media tanah dan pupuk kandang. Berikut langkah-langkah yang harus dilakukan dalam menyiapkan media tanam dalam pot. Siapkan media tanam berupa tanah dan pupuk kandang dengan perbandingan 1 banding 1. Ayak media tanam dan ambil bagian halusnya saja. Untuk pot, Anda bisa menggunakan pot plastik atau pot yang berbahan genteng. Direkomendasikan untuk menggunakan pot genteng karena lebih berat dan mampu menanam batang bunga sunflower velvet queen. Masukkan media tanam ke dalam pot hingga merata. Media tanam sudah siap digunakan, namun lebih baik diamkan terlebih dahulu selama 1 minggu. Menanam bunga sunflower velvet queen Setelah media dan bibit siap, tahap selanjutnya Anda dapat mulai melakukan penanaman. Pilih waktu tanam di pagi hari atau sore hari saat cuaca tidak terlalu terik. Berikut cara penanaman bunga sunflower velvet queen. Siapkan media tanam dan pilih bibit yang tumbuh dengan prima, sehat dan bebas dari hama dan penyakit. Kemudian buat tubang tanam di dalam pot 3 hingga 4 tubang tanam pada setiap potnya. Tanamkan bibit ke dalam setiap lubang tanam. Kemudian tutup kembali lubang tanam menggunakan media tanam hingga merata. Setelahnya siram kembali menggunakan air secukupnya. Pemeliharaan dan perawatan Sama seperti jenis tanaman hias lain, bunga ini juga tentu harus dipelihara dan dirawat agar dapat menghasilkan bunga yang baik dan berkualitas. Berikut tahapan perawatan dan pemeliharaan yang wajib dilakukan. Penyiraman Penyiraman dilakukan secara intensif setiap 2 kali dalam sehari, terutama pada musim kering. Sebaiknya siram tanaman sesering mungkin saat musim kemarau tiba. Namun, saat musim hujan tiba sebaiknya tanaman tidak perlu disirap. Pemupukan Pemupukan dapat diberikan dengan menggunakan pupuk kimia NPK 25 hingga 30 gram per batang tanaman. Pemupukan dilakukan pada saat tanaman berumur 1 hingga 2 bulan setelah tanam. Kemudian, perikan pupuk ZE sebanyak 25 gram pada saat tanaman berusia 1 bulan setelah tanam. Sedangkan pupuk TSP diberikan pada umur 1,5 bulan setelah tanam. Pupuk organik juga dapat diberikan dengan menambahkan pupuk kandang ke dalam media tanam. Pemangkasan bunga Pemangkasan bunga dilakukan saat awal muncul bunga. Biasanya dalam satu tanaman akan menghasilkan 10 hingga 12 pangkai bunga. Agar bunga yang dihasilkan dapat berukuran besar, maka pangkas dan sisakan hanya 1 hingga 2 bunga per tangkai. Pemasangan Ajir Pemasangan Ajir dilakukan saat tinggi tanaman telah mencapai 1 meter. Pemangkasan Ajir ini berfungsi agar tanaman tidak reba saat terkena angin. Selain itu, karena sistem perakaran yang terbatas di dalam pot, maka tanaman perlu diajir agar tidak reba. Tiba Masa Berbunga Tanaman Sunflower Velvet Queen dapat berbunga pada umur 5 hingga 6 bulan setelah tanam. Dalam sekali tanam, tanaman ini hanya dapat menghasilkan bunga sekali saja. Setelah periode berbunga habis, maka Anda dapat mengeringkan biji untuk diolah menjadi kuaji atau digunakan sebagai bibit lagi. Tunggu hingga seluruh kelopak bunga kering sepenuhnya dan batang tanaman menjadi kering. Maka Anda langsung bisa melakukan panen biji bunga sunflower Velvet Queen. Itulah cara menanam bunga sunflower Velvet Queen di dalam pot. Selain dapat menikmati bunganya, Anda juga bisa menggunakan bijinya sebagai makanan ringan. Perlu Anda ketahui bahwa mengkonsumsi kuaji biji bunga matahari dapat bermanfaat bagi kesehatan tubuh. Kandungan mineral dan vitamin pada biji kuaji menangkal sel kanker. Biji kuaji juga bisa dimanfaatkan sebagai pakan dalam budidaya burung lovebird. Bagaimana? Menarik bukan? Semoga informasi tersebut dapat bermanfaat. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Jangan lupa untuk klik subscribe untuk mengetahui video terbaru dari kami. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.